Meski pasar kenali kawasan Mayang Kota Jambi telah memiliki bangunan, namun hingga saat ini pasar tersebut tidak memiliki izin untuk transaksi jual-beli. Masalah ini disampaikan oleh Kadis Perindak Kota Jambi, Komari, saat pihaknya melakukan sidak. Pihak pengelola tidak mampu menunjukkan bukti perizinan dari DPM PTSP Kota Jambi dan pengelola berdali izin sedang dalam proses. Tidak hanya itu, IMB yang dimiliki tidak sesuai dengan perda yang ada, pasalnya bangunan yang baru direnovasi hampir mendekati badan jalan. Sehingga para pembeli harus memarkirkan kendaraannya di badan jalan dan menyebabkan kemacetan di jam-jam tertentu. Saat ini disperindak Kota Jambi masih menunggu itikat baik dari pengelola pasar untuk segera mengurus izin operasional. Jika tidak, maka akan ditindak sesuai dengan perda yang berlaku.